Produsen otomotif kembali menyajikan produk terbaru mereka di pameran mobil Tahunan Amerika Utara atau Detroit Auto Show. Dengan penjualan memuaskan selama 2014, para pemimpin industri tampak yakin akan prospek tahun ini. CEO Daimler misalnya memproyeksi pertumbuhan 4% pada 2015. Dengan turunnya harga minyak dunia, SUV dan pickup truck penyedot BBM yang sempat ditinggal konsumen kembali menjadi bintang. Tak ketinggalan kelas supercar yang dirancang untuk kecepatan tinggi. Ford meluncurkan siri GT terbaru yang ditargetkan bersaing dengan Ferrari dan McLaren. Namun produsen tetap mempromosikan alternatif hemat energi seperti mobil hibrida dan listrik. Seperti BMW yang menghadirkan mobil listrik mewah. General Motors gencar mempromosikan mobil konsep Chevy Bolt. Dengan jangkauan lebih dari 320 km menggunakan tenaga listrik, mobil ini dihargai 30 ribu dolar atau hampir 380 juta rupiah. Namun GM juga harus menghadapi pertanyaan terkait keamanan, menyusul banyaknya keluhan konsumen mengenai tombol stater bermasalah pada banyak produk mereka. GM menyatakan akan mengembangkan Chevy Bolt berdaya jangkau lebih jauh dalam waktu 18 bulan. Industri otomotif tampak optimis untuk mengembangkan produk-produk baru yang bisa sukses di pasaran, terutama karena perekonomian Amerika terus membaik dengan tingkat suku bunga yang masih rendah. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA.